Di berita pertama, Polres Berbes Jawa Tengah masih mendalami motif penganiayaan dan juga pembunuhan terhadap tiga anak yang dilakukan ibu kandungnya dan pelaku kini menjalani serangkaian pemeriksaan kejiwaan. Hasil penyelidikan sementara, pelaku mengaku mendapatkan bisikan gaib untuk menghabisi nyawa anak-anaknya. Namun polisi mengakui kejiwaan pelaku belum stabil karena kondisi kejiwaan yang masih sangat labil ini, unit pelayanan perempuan dan juga anak atau PPA Satres Krimpol Res Berbes membawa pelaku ke RSUD Dr. Susello Slawi untuk menjalani serangkaian pemeriksaan kejiwaan. Tim Dr. RSUD Susello akan melakukan tiga tahap pemeriksaan kejiwaan, mulai dari pemeriksaan psikiatri, profil kepribadian dan juga kecerdasan pasien. Motifnya dari interogasi dan hasil pemeriksaan saksi, pelaku ini seperti mendapat bisikan untuk membunuh anaknya. Karena apabila tidak dibunuh akan hidupnya susah dan akan dibunuh oleh orang lain. Saat ini memang ditawa di RSUD Dr. Susello dan pemeriksaannya masih kami dalam tahap awal pemeriksaan. Pasien bisa menjawab dengan baik, menjawab sesuai dengan pertanyaan, tetapi untuk pertanyaan-pertanyaan tertentu tampaknya pasien belum mau menjawab dengan alasan dia sudah setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.